selamat menikmati atau lebih singkatnya FWB apa sih FWB itu dan kenapa bisa berbahaya dari sisi mananya nah mau tau? yuk ikuti sampai selesai don't go anywhere dan jangan lupa siapkan catatannya ya teman-teman ya suara Allah mungkin dari teman-teman ada yang udah pernah dengar istilah friends with benefits atau ada yang belum pernah dengar ya friends with benefits ini sendiri itu adalah salah satu lifestyle yang gak menjadi tren ya di anak muda zaman now sayangnya lifestyle ini tuh bukan yang kebaikan tapi perbuatan zina yang dijadikan lifestyle dan parahnya juga dengan bangganya pelaku FWB ini itu mempertontonkan kebanyak orang bahkan ada yang sampai share pengalamannya dan itu jadi sebuah komunitas bahkan ada akun resmi gitu soal yang disitu isinya orang-orang yang mereka melakukan FWB dan teman-teman bisa lihat sendiri ya di gambar orang itu menawarkan diri bahasanya itu menjajakan diri gitu nawarin siapa yang mau FWB sama aku dan itu gak cuma laki-laki tapi muslimah juga apa gak jadi koreksi kita nih ada apa dengan generasi pemuda zaman sekarang tapi sebelum masuk ke bahaya friends with benefits kita cerita dulu emang friends with benefits itu apa sih ya friends with benefits itu adalah salah satu pertemanan keintiman dan seksual yang dimana dilakukan oleh dua orang gitu atau dua insan yang mereka belum menikah bahasanya mereka ngelakuin itu tanpa ikatan resmi tanpa komitmen dan tanpa adanya tanggung jawab apabila terjadi hal-hal yang tidak gerga ya mungkin menurut mereka itu kayak pacaran tapi sebetulnya ini adalah jadi pada dasarnya FWB ini friends with benefits ini cuma mau enaknya tapi gak mau komitmen dan tanggung jawab terus terjebak lah pada problematika perasaan yang aneh-aneh entah galau entah merasa gak bisa memiliki ya pertanyaannya apakah ini hal yang baik tentu tidak karena ada bahaya yang sangat banyak mengintai friends with benefits ini mengintai para pelaku FWB ini ya bayangin aja deh kalau ngelakuin hubungan suami istri di luar ikatan pernikahan terus tanpa komitmen dan tanggung jawab lalu apa yang terjadi pasti akan ada peristiwa hamil di luar nikah terus gak mau tanggung jawab ya pasti langkah yang diambil aborusi nah dan ini membuktikan bahwa survei demografi dan kesehatan Indonesia tingkat aborsi itu mencapai 228 per 100 ribu angka kelahiran hidup belum lagi kalau terjadi kekerasan seksual berdasarkan kementerian perlindungan perempuan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kekerasan seksual itu meningkat dari tahun ke tahun dan sekarang tahun 2021 dimana jumlah kasusnya 3122 itu meningkat dari tahun 2020 sekitar 2.400 kasus plusnya lagi adanya penyakit menular seks seperti HIV dan HIV sendiri pun naik dari 2018 ke 2019 itu naik 7,78% itu bukan angka yang sedikit loh sudah tahu seperti ini tapi masih dilakuin terus kok bisa ya penyebabnya apa nih kenapa ini semua bisa terjadi apa penyebabnya ya penyebabnya karena mengambil pemahaman sekuler memisahkan agama dari kehidupan agama cukup mengatur untuk ranah privat saja untuk ibadah mahdah saja untuk urusan publik untuk urusan masyarakat negara ekonomi pendidikan dan lain-lain itu agama gak boleh ikut campur nah akhirnya kan standar baik buruknya setiap orang akhirnya beda-beda ya isi kepalanya orang-orang kan beda-beda sehingga banyak yang tadinya itu sebuah perintah oleh Allah dianggap itu sebuah hal yang gak harus aku lakuin kebalikannya yang dilarang dalam Islam menjadi hal yang menurut mereka terserah mereka dong mau ngelakuin kan dosanya masing-masing nah akhirnya ini nih muncullah perilaku sikap liberal yaitu kebebasan sesemaunya mereka sesuka hatinya mereka yang penting mereka bahagia padahal hal ini menjerumuskan mereka pada api neraka panasnya api neraka karena balik lagi segala amal perbuatan itu harus ada ilmunya dan segala perbuatan itu akan dimintai pertanggung jawaban nah inilah yang mempengaruhi perilaku seseorang sehingga muncullah fenomena lifestyle generasi anak muda zaman sekarang yang wah miris banget deh kalau bisa dikatakan sudah unmoral lalu kenapa FWB ini terus makin up dan bahayanya lagi dari friends with benefit ini akhirnya membuat orang-orang yang memiliki modal para kapitalis yang mereka itu kapitalis itu tanda kutip kepalanya isinya uang mereka akan melakukan segala cara untuk mereka mendapatkan pundi-pundi rupiah mereka akan menyediakan fasilitas nah fasilitasnya jelas yang memudahkan yang memudahkan FWB itu untuk dating misalnya di hotel tempat-tempat hiburan tempat makan mal bahkan akun atau kontennya itu dijadikan sebuah komoditas yang bisa menghasilkan uang ya akhirnya keburukan dimana-mana dong kita jadi lebih mudah menemukan keburukan ketimbang sebuah kebaikan ingat ayat ajaib ini 1732 yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina zina itu sungguh suatu perbuatan keci dan suatu jalan yang buruk Quran Surah Al-Isra ayat 32 saking sayangnya Allah sama hambanya jangan agar tidak ada hambanya yang tergelincir masuk ke dalam neraka maka Allah sudah mention sudah ngewanti-wanti jangan kamu dekati karena Allah tahu sekali kamu melangkah mendekati ke sebuah kemaksiatan maka kamu pasti akan terlena dan ketagihan untuk mencobanya lagi tapi sayangnya itu bukan hal yang mendatangkan sebuah kebaikan itu kita sedang menuju ke jalan yang buruk nah jadi jangan tahu deh sama diri kita back to islam apa-apa kita kembalikan pada standarnya islam bagaimana Allah mengatur bagaimana Allah diwajibkan atas atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui sungguh Allah itu mengetahui segala hal yang menurut kita mungkin itu baik tapi ternyata baik standarnya manusia itu tidak cukup ya tubuh ini kan Allah yang menciptakan jadi Allah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita kita itu kan lemah kita itu butuh orang lain kita itu tidak tahu sesuatu sebelum kita dikasih tahu informasinya jadi jangan asal melakukan sebuah amal perbuatan kalau kita belum tahu hukumnya dalam Islam lalu harus bagaimana ya jawaban satu-satunya hanya back to Islam kita pahami apa saja yang boleh dan tidak boleh dalam agama kita apa yang diperintahkan Allah apa yang dilarang Allah dan apa yang halal dan apa yang haram dalam Islam jangan setengah setengah sob semuanya lalu jadikan tujuan hidup kita standar kebahagiaan kita hanya dengan meraih rida Allah saja hanya karena ingin meraih rida Allah saja serta berhati-hati atas segala perbuatan kita karena semuanya akan dimintai bertanggung jawaban sesuai amal perbuatannya kita dan yang kedua dalam lingkung masyarakat akan terbangunlah sebuah kehidupan yang beramar ma'ruf nahi menggar mengajak kepada kebaikan dan menjaga sebuah keburukan karena semuanya sadar segala perbuatan akan dimintai pertanggung jawaban salih mengingatkan karena semuanya sadar bahwa umat islam itu sepertinya seperti satu tubuh jika ada satu yang sakit maka tubuh semuanya akan terasa sakit nah karena itu akanlah terbangun kehidupan yang beramar jadi kemungkinan kecil untuk ada yang menyeleneh atau menyimpang dari ajaran islam dan yang ketiga perlunya sebuah peran negara nah disini sangat penting karena negara yang akan mengurus rakyatnya mengurus umat dan memberikan pendidikan akhidah islam yang sangat kuat sehingga para masyarakatnya tidak ada yang berani atau mencoba untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah kemudian negara juga menghilangkan menghapus konten-konten atau bahkan barang-barang media yang memberikan efek buruk kepada masyarakat sehingga masyarakat mendekati sebuah perbuatan maksiat seperti halnya zina ini tidak akan ada konten twitter instagram youtube bahkan tontonan yang di dalamnya itu ada ajakan seperti tidak langsung untuk membuat kita itu tertarik untuk mencoba hal-hal yang berkaitan dengan maksiat dan benteng yang ketiga lapis ketiga dari negara yaitu dengan memberikan sanksi degas kepada siapa saja yang melakukan perbuatan yang melanggar syariat islam masya Allah itulah cara dari islam agar semua umat itu tidak ada yang mendekati kanasnya api neraka jadi tunggu apa lagi sob yuk kita ngaji bersama ramahja KSWI ramahja paduli memberi solusi kalau sendirian kita gak akan sanggup sob berat kita gak akan sanggup melawan keburukan dimana-mana dan kita sendirian nah kalau berdua lebih baik karena ada yang saling menguatkan ada yang saling mengingatkan kita saling menjaga satu sama lain apalagi kalau berjamaah atau kelompok gabung dengan kelompok-kelompok muslimah gabung dengan kelompok-kelompok yang mereka belajar islam bareng untuk apa saling menguatkan saling mengingatkan dalam komunitas itu saling menjaga dan itu sangat jauh lebih asyik ketimbang cuma berdua jadi yuk belajar bareng dengan ramahja KSWI kita tunggu ya sob sekian dari saya kebaikan datangin dari Allah dan keburukan dari saya pribadi mohon maaf jika ada kesalahan dan khilaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati